Sampai jumpa di video selanjutnya. 4 alternatif jawab yaitu A 2,5, B 5,0, C 7,5, dan D 10. Nah itu jawabannya. Ini alternatif jawaban yang disiapkan. Kalau kita perhatikan, bilangan-bilangannya itu adalah bilangan-bilangan sangat sederhana sekali. Yaitu 10, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 1. Nah jadi bilangan-bilangannya itu tidak aneh-aneh ya. Tidak menantang-menantang. Seperti biasa saja, seperti bilangan-bilangan biasa. Nah disini kita itu diminta memilih jawabannya itu yang mana yang benar. Antara keempat alternatif jawab yang disediakan. Nah kita akan mulai kerjakan ini. Tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silakan di-subscribe. Tidak usah ragu-ragu. Karena subscribe itu gratis. Tidak membayar apa-apa. Jadi subscribe, kasih jempol, like, dan beri komentar. Beri komentar supaya Pak Yu dapat masukkan dari Anda semua yang menonton. Dan Pak Yu, berdoakan yang menonton pasti berkah. Pasti berkah ya. Oke, ya sekarang. Disini adalah begini. Yang dibutuhkan adalah bagi operasi bilangan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Dan soal model seperti begini, sangat viral. Maksudnya itu sangat ingin diketahui oleh banyak orang, oleh banyak anak-anak, banyak siswa. Karena apa? Karena sering keluar dalam soal-soal evaluasi. Soal-soal ujian. Nah itu. Oleh karena itu, mari kita tonton sampai habis supaya kita tidak gagal paham. Supaya kita tidak salah, mana jawaban yang benar. Apakah 2,5, 5,0, 7,0, ataukah 10. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai. Begini. Kalau ada yang seperti begini. Yang dikerjakan lebih dulu, itu adalah yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung. Selalu itu. Selalu yang akan dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Lebih dahulu. Kalau ada kurung kecil, ada kurung besar. Makanya yang dikerjakan yang kurung kecil dulu. Baru nanti yang kurung besar. Kemudian, ya itu. Jadi kalau ada yang kurung besar atau ada yang kurung kecil, yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang kurung yang kecil. Ini kebetulan kurung kecil. Simbolnya seperti begitu. Ya, kita tulis. 10. 10 itu yang ini. Kemudian, dibagi 2. Kemudian, yang di dalam kurung itu 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu 2. Ya. 3 dikurangi 1 itu 2. Atau kalau misalnya ditulis ulang, ini akan menjadi 10 dibagi 2. Ini titik di sini berarti kali. Kali 3 dikurangi 1 itu 2. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang. Di sini ada bagi, ada kali. Ada bagi, ada kali. Kalau misalnya titik ini kita ganti dengan simbol silang, itu juga akan menjadi seperti begini. Ini akan menjadi 10, yang ini ya, dibagi 2, gitu. Kemudian, tanda kalinya seperti ini. Kali 2. Nah, kali 2. Seperti begitu. Nah, jadi, bilangan 10 dibagi 2 kali 2. Ini mana yang dikerjakan? Mana lebih dahulu yang dikerjakan? Apakah 10 dibagi 2, baru nanti dikerjakan dengan 2. Apakah 2 kali 2 dulu dikerjakan, baru 10 dibagi oleh hasil kali dari 2 kali 2 tadi. Nah, coba. Nah, menurut aturan matematika, tanda bagi itu dengan tanda kali itu sama kuat. Sama kuat. Nah, tinggal mana yang di depan? Di sini, ada tanda bagi, ada tanda kali, yang di depan itu yang mana? Yang di depan itu yang bagi. Kalau yang di depan itu yang tanda bagi, dan di sini juga ada tanda kali, maka yang dikerjakan itu adalah yang ada di depan. Maksudnya, yang ada di sebelah kirinya. Yang ada di sebelah kirinya. Jadi, 10 dibagi 2 dikerjakan dulu. Jadi, ini sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. Kemudian, kali 2. 2 itu ini. Jadi, ini kerjakan lebih dahulu menjadi 5. Sesudah itu, kita hanya tinggal sekarang mengalihkan 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 itu 10. Jadi, kita ulang di sini bahwa kehati-hatian kita pada saat menyelesaikan soal seperti begini adalah Ingat kepada kaedah operasi hitung, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu antara operasi-operasi hitung itu. Nah, jadi contoh di sini misalnya. 10 dibagi 2. Ini, 10 dibagi 2. Kemudian, ada 2 dalam kurung 3 dikurangi 1. Yang dikerjakan itu yang ada di dalam kurung dulu. 3 dikurangi 1. Dan ini menjadi 2. Jadi, ini. Menjadi ini ya. Nah, jadi itu. Sesudah itu, ini kita tulis di sini. Maksudnya, untuk menjelaskan saja. Untuk lebih menjelaskan. Sehingga, 10 dibagi 2.2. Itu berapa? Nah, ini. Titik ini kan sama dengan kali. Jadi, kalau ditulis ke dalam bentuk lambang silang, kan jadi begini. 10 dibagi 2 kali 2. Nah, antara bagi dengan kali itu sama kuat. Hanya tinggal sekarang siapa yang ada di depan. Dimaksudnya di depan itu yang ada di sebelah kiri ya. Kiri. Di depan yang ini. Tanda bagi ini ada di depan tanda kali. Ini kan di sini. Sehingga, ini yang dikerjakan lebih dahulu. 10 dibagi 2 itu 5. Kemudian ini kali 2. Sekarang kita tinggal mengalihkan 2 kali 5 itu didapat 10. Dari alternatif jawab yang disediakan, 2,5, 5,0, 7,5 yang benar adalah yang D. Yaitu yang 10. Begitu ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat. Terima kasih atas perhatiannya.